Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menangkap dua orang diduga anggota sindikat pengedar sabu jaringan internasional di kawasan Landasan Ulin, Banjarbaru. Dari keduanya petugas menyita barang bukti sebesar 3 kg lebih sabu. Kedua pelaku yakni YY, warga Jalan Landasan Ulin, dan OG, warga Jalan Tembus Mantuil, mengaku hanya berperan mengantarkan sabu kepada pemesan. Jaringannya ini masih terputus, yang di atasnya masih kita lidik. Kalau OGAH ini kan pemain lama, 2006 dulu tangkap sudut satu narkoba. 7 tahun, 2013 keluar, main lagi. Luar. Tapi memang mereka mantan ya? Mantan. Narkoba kedua pelaku diduga berasal dari Malaysia serta dikirim melalui jalur darat. Sementara pemilik sabu merupakan salah seorang residivis lapas teluk dalam Banjarmasin yang masih dalam pengejaran. Selain merilis hasil tangkapan, pihak BNNP Kalimantan Selatan juga melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 ons lebih yang diamankan di dua tempat kejadian perkara. Yakni di Banjarmasin dan Martapura, Kabupaten Banjar. Zondalud Fidarlan, Kompas TV, Banjarmasin.